Bu, apa sih Bu yang menurut Bu kecurangan itu yang terjadi? Apa? Pertawan ya? Bukan? Ya. Pertawan, maaf. Maaf. Pertawan, maaf. Apa Bu alasannya Bu? Ada, saya minta isi dulu. Lah, lah, lah. Rakyat kita ini hari ini sudah tidak harus memakai hukum. Hukum alam lah yang harusnya, yang harus kita pakai. Karena apa? Tanpa hukum alam kita nggak akan bisa melawan kecurangan yang masih... Pemilu itu adalah ajang reward and punishment. Udahlah, yang kalah tak perlu diajak, ya nggak? Nih, Nyoh. Ini dari detik jatim nih, kemarin postingannya ya. Ada info, coblos ulang 1 TPS di sampang, Probo Gibran malah menang telak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya, nggak kelihatan di kamera, eh. Kumpul gambar, yes. Today, kita akan meng-highlight yang kemarin terjadi. Serba Serbi Demo kemarin di depan bawas lu nih. Meluncur. Cus. Nyoh. Seperti biasa, sebelum meluncur ke Serba Serbi Demo kemarin di depan bawas lu, ini ada info, update dari pemilu 2024, perhitungan suara ya. Kita refresh dulu, biar nggak diseujuinin. Ini ada hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden ERI 2024, per 20 Februari, which is itu hari ini, jam update terakhir jam 4. Sekarang kita tag-nya jam 4 lewat 2, sengaja diunduk dulu. Dua menit lah ya. Biar nunggu kan. Update-nya sih, untuk suara masuk sudah 72% dengan posisi. Di paslon pertama itu mendapatkan 24,25% dengan jumlah perolehan suara 23.933.303. Di paslon nomor urut 2 itu mendapatkan 58,7% dengan perolehan suara 57.928.587. Iya, segitu. Dan paslon nomor urut 3 mendapatkan 17,05% dengan perolehan suara 16.823.290. Yes. Oke, sekarang kita ke Serba Serbi Demo ya. Luncur. Culus. Nyau. Kita buka dari kompas.com, ini ada caption, sempat memanas masa panjat beton dan paksa masuk gedung bawah selu, katanya Maya ini. Kayak gimana sih videonya, ceki-ciki, wow, wow. Play. Ini bisa di, apa ya, bisa dilihat ya, demo kemarin, Senin. Ya, walaupun ada beberapa netizen yang bertanya gitu, ini gak kerja, masalah ke Senin demo gitu. Seperti kan ini yang gak tau juga, ya, banyak banget yang nanya gitu di komen gitu. Mana nih, bener gak manjat-manjat beton. Fun fact ini, jadi kemarin ada dua bulan deponya. yang menolak sama yang mendukung ke P.O. Oh gitu. Iya. Oh jadi balance dong. Balance. Gak balance juga sih. Balance. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Nah ini. Kita mau maju. Bangun industri kita. Bangun industri kita mau masuk. Bangun industri kita mau masuk. kita disini ketawa terhadap tingkah begitu orang-orang Indonesia menolak sikap-sikap yang kemudian seperti anak kecil bertarung padahal udah ada kawat itunya ya emang ya masih bisa manjat loh mungkin memang sebar-bar itu atau kayak gimana tapi yang menarik ada komenan nih yang sepertinya mendukung 02 yang udah mulai gedeg gitu ngeliatnya ya dia ngasih komen gini 02 kita diem aja nih katanya nih bisa dilihat ya ada reply-nya reply-nya nih kayak gini ini cukup melihat para kroco sedang demo kita posisi lagi win jadi pantau aja katanya tuh ada lagi dari Raja Dirga masih masih dipantau Bang sejauh mana mereka bergerak kalau sudah kelewatan kita siap bergerak sana santai Bolo Nemase belum bergerak nah ini ini sejujurnya ya kalau dari aku pribadi gitu ngeliat kemarin demo-demo yang lumayan agar apa ya agak-agak bisa dibilang apa ya bukan rusuh ya agak-agak keras gitu ya aku takutkan ini ini adalah ketika relawan Projo dan Bolo Nemase yang turun nih makanya aku kayak pengen ngimbau relawan Projo sama Bolo Nemase misalnya yang kebetulan mereka juga santu people juga gitu kayak ya udah sabar dulu aja sabar dulu iya iya jangan capek ngeri sumpah ngeri ngeri maksudnya gimana keitung dong ya berapa tuh jumlahnya tuh kebayang yang berapa banyak itu kalau turun Aduh tolonglah ya jadi buat pendukung 02 sabar dulu aja sabar dulu tahan jangan eksmoni ya jangan kepancing nanti nama 02 juga jadi jelek kalau misalnya ikut-ikutan kita kasih shot yang berbeda ada shot yang berbeda saat break time di demo kemarin di depan bawah selu ya dipostik sama extravaganjar.id captionnya masih lanjut bawah selumakan siang sebenarnya kita cek komen-komennya yang wadi di daun nih sekarang kita lihat video cek 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 waw waw ada beberapa wartawar itu ya di sini yang yang bikin netizen Salkok itu konsumsinya eh seragam gitu ayo mungkin nitip sekalian dong beli ini Oh ya masuk akal sebenarnya kita cek komen-komen aja mudah netizen kalau udah urusan kedetailan tuh nggak bisa dilawan sumpah ya nitip banget sekalian pake catering gitu sekalian dong gitu daripada kita pusing-pusing cari makan ya udah kita pesen catering aja nanti urunan gitu gitu baik nah ini kita lihat komen-komen aja ada dari Erni yang bukan tante Erni saya mau tanya apa tidak pada kerja itu juga sempet muncul di beberapa postingnya ya karena kan mikirnya Senin kan kalaupun Jumat ya mungkin sekalian ngambil cuti atau izin kayak gimana ya pada punya pertanyaan seperti itu jadi lucu ya memang kalau misalnya saya mau cuti Pak gitu mau apa Iya saya mau demo gitu lucu sih lucu kan kalau alesannya begitu kan Ninyo ada dari ipang ya asli temen gua eh tanya sama salah satu demonstran yang ada di TKP pas ditanya lagi deh mau apa Bang kata temen gua dia jawab enggak tahu kita mengikuti aja ya tapi kan enggak ada videonya maksudnya belum bisa ya iya iya sih komennya bener apa enggak betul ini kurang ajar ya dari cap lamot ini borongan apa harian bayarnya serius tanya kan kurang ajar ya tetep butuh makan kan ya Iya oke seandainya ada orang gagah berani muter lagu oke guys nyari-nyari di situ pada jogetnya ya penasaran ya takutnya akan memancing keributan itu ya kalau pada joget ya syukur setelah bersyukur seenggaknya bikin mereka semua agak rileks Iya jadi enggak panas gitu ya Oke gas Oke kita ke next shotnya nyoh nih shot yang berbeda lagi masih dari akor yang sama extravagantjar.id cekci-cekci Kami meminta Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu Untuk segera bersikap bertindak tegas Mengevaluasi kecurangan, indikasi-indikasi kecurangan Yang terjadi di pemilu 2024 Saat merilis berita kecurangan apapun sebagai tanggung jawabnya Untuk disampaikan kepada masyarakat Kalau itu tidak dilakukan Kita akan datang dan menuntut Bawaslu ketuanya untuk turun Aku tuh sekarang suka gimana ya Kalau saya demo mengatasnamakan rakyat Mengatasnamakan rakyat gitu Tapi bener gak gitu mewakili seluruh rakyat gitu Sebenernya bener apa enggak kan Jangan mengatasnamakan doang gitu Terus balik lagi tadi Kalau bicara soal indikasi biasanya Ini mah ya mohon maaf kalau salah ya Wah ini indikasinya sih flu ya Kenapa memangnya Sampai ada indikasi flu gitu Iya karena ada gejala Hidungnya berlendir Suaranya bindang Atau kayak gimana Nah kan berarti ini ada indikasi kecurangan tadi Ada gejalanya apa gitu Sampai akhirnya itu bisa dibilang Nah ini indikasinya kecurangan nih Misalkan maksudku Oh banyak nih 40 juta netizen pada ngeposting Gue coblos ini Tapi kok hasilnya sekian gitu Nah itu masuk tuh ke indikasi Yang buat perbandingan gitu kan Jangan indikasi dugaan Tapi tidak punya bukti Yang kuat untuk men-trigger Sampai terjadinya indikasi gitu Iya Bahasa sederhana Jangan pakai feeling gitu Tolonglah Sama apa ya Tadi waktu bapaknya bilang Ya kita minta tolong kepada bawah lu gitu Mengeluarkan berita kecurangan gitu kan Apapun itu Ya kalau misalnya tidak menemukan Ya apa yang mau dikeluarin gitu gak sih Terus kan balik lagi Di kanan kiri itu kan Mereka punya Partai koalisi yang Punya media ya Ya kita buka-bukaan aja lah gitu kan Nasdem pun punya metro gitu kan Perindo punya MNC Group tuh Dua-duanya media-media gede gitu Maksudku kalau memang ada Ya kali tidak menyiarkan gitu Jadi kemarin ada kayak apa ya Penggiringan bahwa semua media dibungkam Lah Pemiliknya atua partai loh Yang ada di koalisi masing-masing gitu Gak usah jauh-jauh Kemarin waktu kampanye aja Bisa diselip-selipin gitu Masa sekarang apalagi Wah ini merugikan ada kecurangan nih Dilihat media lain gak ada yang buka Kita sebagai punya media harus buka Iya Gak ada kan Ya tolong lah Aduh anjir Jangan pakai pilih gitu Yang gak ada jangan diada-adain gitu Bukan Tolong Sampaikan Gak ada Ya sampaikan Yang gak ada Suruh keluarkan berita Yang gak ada gimana Tinggal yuk Coba kita ke next aja Nih ya Ada postingan dari Mahrus Ali Ya Ngasih tau kalau masa pendukung Gajar Mahfud MD Dengan pro bawas lu Itu nyaris bentrok Katanya nah ini Jadi ada dua kubu disana tuh Yang kontra sama yang pro Dan hampir bentrok Katanya kita lihat kayak gimana Laporannya ceki-ciki Gak mau Play Bu, mau tanya sedikit Bu, hari ini ikut, ikut, dia mau apa nih Bu? Ini lagi dia mau tolak hasil curang, lawan kecurangan. Lawan kecurangan, Ibu datang dari mana Bu? Dari segala ini, simpul. Kalau Ibu sendiri, rumahnya di mana? Saya dari simpul, apa ya, banyak juga saya simpulnya sih, kebetulan banyak. Kalau Ibu tadi berangkat dari mana? Berangkatnya dari mana tadi Ibu? Saya dari pasar minggu. Pasar minggu, Bu, apa sih Ibu yang menurut Ibu kecurangan itu yang terjadi? Pertangan ya, bukan. Pertangan, maaf. Maaf, jangan. Sebelumnya, aku nemu yang video agak panjang, nanti kita pilih. Nah, datang dulu. Duduk, 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 busuk. Yang maksa masuk. Yang maksa masuk. Dan ini berin telah, ibunya dibentarkan bunda. Tepat berlindung di hari itu. Dia pahal lagi, menutup mata. kawan-kawan di seberang sana pilihan keos bulan-bulan utama kalau mau keos kita akan tahu cerahnya kita alun-alun wai santai ada tahapan dalam artinya bro begitu biar tempat juga menawan kita biar bukan begitu kotor ya ingat 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 menjaga keuntuhan Republik Indonesia adalah pilihan untuk kita komitmen menjaga demokrasi komitmen menjaga demokrasi jadi dari dari apa namanya yang pro dengan bawah selu itu kayak disitu kayak menyuarakan lu jangan begini-begini yang ada di bawahnya akarung putih makin retak kalau pun mau mau apa namanya mau protes atau ada indikasi kecurangan segala macam dilaporin lewat prosedur SOP yang benar karena balik lagi yang bisa mutusin sesuai dengan prosedur kalau benar kebukti dikawal kok sama masyarakat juga contohnya yang kemarin aja yang 3 juta ya kalau nggak salah 3 juta itu kan dilaporin dapat dilaporin begitu ketahuan langsung dia nulir kayak begitu bukan nggak yang demo-demo-demo terus keluar-keluar doang ya iya masalahnya tidak dibarengi dengan pelaporan yang memang sesuai SOP gitu kalau di blog negeri ini ada aturannya iya itu aturannya ya tolong gitu kita ke next aja nyo ninyo jadi ada salah satu wartawan di sana nggak usah disebut ya wartawan mana sebut aja wartawan tribun gitu lanjutan yang tadi cuman ya untuk tayangan di apa namanya di mungkin di medianya gitu kan dipotong nah ini ada part lanjutannya keanehan jadi kita play dulu cek-ceki play bu mau tanya sedikit bu hari ini ikut ikut demo apa nih bu ibu datang hasil curangan rawan curangan rawan curangan ibu datang dari mana bu dari segala ini kalau ibu sendiri rumahnya dimana saya dari simpul apa ya banyak juga saya simpulnya sih betulan kalau ibu tadi berangkat dari mana berangkatnya dari mana tadi ibu saya dari pasar minggu pasar minggu bu apa sih bu yang menurut ibu kecurangan itu yang terjadi apa bu alasannya bu lah lah oh my god oh my god wow awal tadi yang kok nasi bungkusnya kok seras apa makan siangnya nasi kotaknya kok seragam gitu iya udah terjawab karena ada panitianya tapi gini loh maksudku jangan bilang media membungkam-membungkam gitu ketika ada wawancara seperti ini ini justru menurutku poin penting dapet exposure lu daya langsung gitu kan betul kalau memang sedekat itu udah nanti ditayangin gitu iya kalau memang benar gitu kan ya terus mengerti juga kan ya tinggal disampaikan aja iya kami demo gini karena tidak terima begini-begini ini karena ada buktinya bla 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 gitu kan betul-betul kan balik lagi teman-teman wartawan jurnalis itu aduh udah kenyang lah urusan demo-demo ngeliat kan di lapangan udah kenyang asem garam soal apa namanya peliputan di lapangan jadi sedikit banyak tau ngambil aja random sample yang ada di lapangan todong langsung detailnya seperti apa sih kalau memang benar gitu kan kan gambarannya seolah-olah itu serempak semuanya tidak setuju dengan apa seolah punya keresahan yang sama makanya diambil random sampling gitu kan ditanya di wawancara nah kalau kayak gini gak dapet harus ke panitia gitu ya panitiannya terus begitu gak ada info keluhannya apa dibilang semua media dibungkam kan aduh tolong lah ya kalau tanya ke panitia ya gimana ya panitia pasti punya jawabannya betul justru kan mau ngecek bener katanya mewakili rakyat oke ini padahal kan semuanya resah nih yang ada disini tuh kan pada make sure itu kan ini semua datang tuh tau gak sih sebenernya mau ngerusuhin apa gitu mau memprotes apa detailnya seperti apa tau gak sih gitu iya sama tadi cok gak ngerti saya dari simpul ya simpulnya banyak lah gimana sih wang sesuatu maksudnya mungkin simpul itu kayak perkumpulan mungkin ya mungkin aku juga gak terlalu mengerti gitu karena tadi ibunya si bunyi tanya dari mana ibu berangkat dari mana tolong lah kita kasih nextnya Ninyo ini sebenernya agak ngeri sih gitu ya sebenernya Maya jadi sebelum di play mungkin para-para santy people tapi mama mau ngehebat banget buat relawan projo sama polunemase gitu jangan terpancing sabar sabar aku ngeri aja kalau mereka udah mulai bergerak tuh karena masanya banyak banget tapi mohon bersabar ini cuma dikasih info ada video seperti ini jangan terpancing deh ciki-ciki play sudah betul-betul putuskan ini ini yang harusnya memang rakyat kita ini hari ini sudah tidak harus memakai hukum hukum alam lah yang harusnya yang harus kita pakai karena apa tanpa hukum alam kita gak akan bisa melawan kecurangan yang masih terstruktur apa ya semuanya lah sistematis dan yang lain-lain hari ini rakyat kita tinggal menunggu memencet tombol apa yang harus kita lakukan perlawanan harus kita lakukan semua rakyat yang ada dimanapun kalian berada kalau anda merasa pemilu itu tidak sah atau pemilu itu curang mari kita sama-sama kita bersatu untuk melawan kecurangan ini karena tanpa kita lawan kita akan menjadi apa ya yang semakin menjadi-jadi mereka satu semakin menjadi-jadi jangan kita menjadi apa sih kambing yang dicocok atau karbo yang dicocok jadi ngikut aja ngindil aja gitu loh jadi kita ini janganlah jadi manusia yang betul-betul hanya sekedar ikut karena apa Tuhan sesaat tapi bagaimana kita pikirkan masa depan keturunan kita ya kalaupun merasa ada yang ada kecurangan itu jangan lawan dulu dicek dulu bener ada enggak kecurangannya kalau memang sudah ada terbukti barulah melawan ini belum kebukti masih anggaplah masih dugaan gitu kan terus tiba-tiba melawan terus nanti enggak kebukti ya malu sendiri enggak sih ini aku ngerima tadi omongan di awal ini sampai di highlight di komen sama Hartono Banyak banget tononya tiga bu kalau hukum alam bisa kan saya jamin 100% kelompok kalian habis bu jadi tolong kalau ngomong dijaga dipikirin dulu disaring ngomong gini efeknya apa betul karena omongannya tuh sangat apa ya menurutku agak-agak memprovokasi gitu ya jadi ya tolonglah bu aduh ibu aduh si ibu ini aduh pusingnya kadang heran ya kayak gini sama apa ya menurut aku kan kalau hukum alam cuy ya natural aja gitu kan kita gak bisa ngatur gimana hukum alam gak sih sebenarnya mungkin yang mau dia mention hukum rimba kali itu kayak gimana gak ngertilah aku pusing kita akan eksenyo ini nyoh tadi ketinggalan ini ada dua kelompok masa demo di depan kantor bawaslu dengan tentuan berbeda nah yang pro bawaslu itu susulan datangnya tuh kita lihat di cek-ceki bawah play kedatangan masa mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam aliansi mahasiswa seluruh Indonesia di depan gedung bawaslu Jakarta Pusat disambut teriakan kelompok masa yang menolak pemilu curang yang juga menggelar unjuk rasa sempat terjadi kericuhan antara dua kelompok masa polisi akhirnya mampu meredakan suasana masa pengunjuk rasa yang menilai pemilu curang selesai menggelar aksinya dan membubarkan diri giliran mahasiswa dan pemuda yang menolak intimidasi dan bangun Indonesia emas dengan menjaga persatuan gitu jadi yang susul itu udah-udah jangan-jangan apa ya jangan berkelahi terus gitu tolonglah jadi ini yang pegang ini tulisan ini tuh dari mahasiswa ya mahasiswaan itu yang baru gitu yang baru datang yang pro KPU dan intervensi terhadap KPU dan bawaslu masa simpatisan salah satu partai menggelar unjuk rasa ke bawaslu bangkalan Jawa Timur menuntut bawaslu melakukan pemungutan suara ulang dan hitung ulang masa menuding terjadi kecurangan di pemilu tahun ini mulai dari pemilihan presiden hingga DPR bawaslu bangkalan berjanji akan mengkaji seluruh laporan yang masuk jika terbukti ada kecurangan bisa dilakukan pemungutan suara ulang ratusan mahasiswa se-banyumas menggelar unjuk rasa di alun-alun kota Purwokerto dan di depan kantor Pemkap Banyumas Jawa Tengah dalam orasinya mahasiswa mendesak agar pemerintah kembali ke jalur demokrasi yang jujur dan menghindari politik kotor unjuk rasa sempat diwarnai saling dorong dan aksi bakar ban di komplek jalan raya alun-alun Purwokerto Tolonglah ya jadi sekarang per-fp-fp-an tiktok ya demo ya ini aduh tidak aku tolonglah ini maya pusing ya iya balik lagi tadi udah dijelasin juga kan kalau misalnya memang ada kecurangan ada buktinya ya kasih biar kita bisa proses nih gitu ya kalau memang terbukti ya kita pemilihan suara ulang katanya ada SOP-nya nggak bisa main feeling-feeling doang gitu nanti kok yang oh no feeling-feeling doang kita kasih next-nya Nyo ini dari detik jatim kemarin postingannya ada info coblos ulang satu TPS di Sampang Prabowo Gibran malah menang telak aku mau berkomentar apa ya mungkin untuk yang tidak terlalu fanatik akan mikir-mikir lagi dengan kondisi sekarang gitu kan terus dilakukan pencoblosan ulang yaudah lah daripada panjang urusannya ini ribet mungkin atau kayak gimana aku nggak ngerti tapi kok malah jadi menang telak ya maksudnya memang ini satu TPS tidak mewakili itu faktanya tidak mewakili tapi ini kan yang men-trigger pencoblosan ulang pasti dari kanan atau kiri dong mungkin dengan maksud kayak gimana aku nggak ngerti karena kan kalau dari yang tengah itu asumsinya karena mereka posisinya saat ini menang jadi kayak gue nggak perlu deh mendesak pencoblosan ulang karena kondisinya gue menang gitu kan logikanya kan pasti yang minta ulang itu kan yang belum menang gitu kan betul-betul tapi hasilnya menang telah ini T.A.T. asli memang pusing komen apa kita kenek saja kenek saja kan wadidaw wadidaw nyoh ngomong ini kemarin yang Pak Surya Paloh itu bertemu dengan Pak Presiden ini tanggapan dari Pak Anies ceki-ceki bawa play Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkap pertemuan Presiden Jokowi dengan ketua umum partai Nasdem Surya Paloh tidak mengubah posisi koalisi perubahan Anies menilai pertemuan itu adalah hal biasa dan pihaknya tetap konsisten dalam koalisi sampai saat ini Anies menyebut dirinya berkomunikasi baik dengan ketua umum partai Nasdem Surya Paloh termasuk soal pertemuan yang dilakukan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana Minggu kemarin namun Anies menegaskan pertemuan itu adalah hal biasa dan tidak mengubah sikap serta posisi koalisi perubahan yang hingga kini masih konsisten baik-baik saja dan saya tidak melihat ada perubahan sikap sikap tetap konsisten berada di dalam koalisi perubahan dan itu tidak saya memandang tidak ada pergeseran apapun komunikasi dulu gak Pak pas Surya Paloh pas Surya Paloh pertemu sama apa iya selalu komunikasi selalu komunikasi dan tidak ada tidak ada pergeseran posisi sama sekali gak ada dan pertemuan itu sesuatu yang biasa-biasa nah itu jawaban dari Pak Anies mungkin kemarin ada beberapa netizen yang penasaran juga kenapa nih ngomongin apa nih apakah bakal bergabung atau kayak gimana tapi barusan dijelaskan sama Pak Anies bahwa beliau sudah berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh intense gitu dan memang itu ya cuma ketemu biasa gitu tidak ada tidak ada unsur ayo-ayo-ayo-ayo yang mungkin sekedar sowan ya bilangnya sowan mungkin kan sama balik lagi ditekankan tetap Pak Surya Paloh katanya tetap di apa namanya di konsep perubahan ya koalisi perubahan kita akan nextnya cus ya ini lagi jadi FVP di tiktok aku tidak mengerti mengapa netizen menjadikan FVP gitu ya komen aja 4.000 4.600 apa sih Anies bilang kalau gak percet wikon jangan periksa darah lagi di lab apa gimana cek 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 wawaw play adalah soal kedewasaan dalam berdemokrasi kalau kita paham proses demokratis dan berkali-kali menjalannya saya rasa mudah kok jadi ketika misalnya keluar hasil Pak tanggal 9 juga sebenarnya kita sudah tahu kok siapa yang siapa menang tanggal 9 itu hanya kalau tapi kan itu kita belum berilkau ya gak apa-apa kalau tidak percaya dengan sampel jangan periksa darah lagi di lab kok karena laboratorium itu kalau periksa hanya satu tetes darah kalau kita tidak percaya mengetahui keseluruhan darah yang ada di Mertawi tapi kalau kita tidak percaya dengan satu tetes darah maka sedot seluruh darah untuk diperiksa atau kalau mau nyobain basah lagi basah sayur satu kuali kita coba semuanya karena kita gak percaya masa cuma nyobain satu sendok gitu a few moments later kita tunggu dulu kita tunggu sampai keuntungan bakil selesai jangan buru-buru maksudnya tapi jangan kita siap-siap panis panis-panis dikit kalau misalnya udah nih jadinya satu putaran panis gak menang and then what's next sebelum sampai what next kita lihat dulu sampai selesai semuanya ya oke jangan buru-buru jangan buru-buru menyimpulkan kita hormati proses dan kita hormati proses di KPU sampai semua selesai tapi panis positif thinking berarti panis pas sebenarnya yang jadi perhatian itu kan angkanya terlalu jauh pak 60% berbanding 30-20 pak itu yang jadi perhatian yang kita lihat dulu nanti sekarang masih terlalu awal jadi karena itu mang karena harus berpositif thinking terus gitu jadi apapun itu dia tetap mempercayai tapi kan maksudnya kok beda gitu di satu sisi ketika diuntungkan gitu harus percaya gitu iya sih padahal kan ya ada jadik digital ya gitu iya sih kurang aja emang jadik digital udah kita ke next aja adik praitno ini mulutnya pedes banget sumpah kemarin ini viral di tiktok aku sengaja gak nge-up kan gak aku up karena aku pikir anjir pedes banget dia bilang tuh gue sosok-sosok tegar kalah mah mau nangis nangis aja lu gitu kan aku aduh gak deh yang ini kasihan gitu kan maksudnya kayak pedes banget nah ini dia play pemilu itu adalah ajang reward and punishment udah lah yang kalah tak perlu diajak ya gak biarin aja mereka itu berjalan di tempat yang sunyi menikmati keringnya di luar kekuasaan iya dong yang menang berkuasa itu yang paling melatih kekuatan justru kenapa begitu kenapa begitu artinya apa biar nganggep pemilu itu gak buat pura-pura aja karena banyak partai sepertinya tanding pilpres itu hanya untuk hotel efek pak hukum aja sekalian kalau kalah dia di luar kekuasaan kering-kering aja sepi-sepi aja nangis-nangis aja ini repotnya begini partai gak apa-apalah yang penting pilek menang nanti juga ada aja kalau pileknya kuat untuk mengamankan kepentingan pelemen dan pemenang pun gak perlu takut untuk dirong-rong karena dalam sistem presidensialisme presiden itu dipilih langsung oleh raya jangan takut untuk diturunkan di tengah jalan gak bisa ceritanya MPR itu DPR itu menurunkan presiden kecuali ada yang extraordinary korupsi misalnya melakar konstitusi atau berhalangan tetap itu bisa tapi dalam sejarahnya presiden terpilih dan wakil presiden terpilih di impeachment itu agak rumit di Indonesia kecuali di Amerika Latin lah oleh karena itu ini dua hal yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa koalisi itu penting atau tidak ya semoga minggu depan itu diundang lagi tapi kayak gitu ya 45% berarti menarik tuh kalau saatnya ini ini Maduro pemilu itu adalah ajang reward nah ini nyanyi sedikit banyak itu men-trigger para netizen akhirnya yang komenda lah besok-besok gak usah diajakin deh sih itu ribet gitu panjang urusannya gitu segala macem aku ya aduh ngeliatnya kok jadi merwet begini dunia wiper politikan dunia wilier tapi sebenarnya kan yang diomongin Bapak ini kan ya masuk akal gitu kalaupun namanya di kompetisi itu ya ada resiko yang harus diambil kalau kalah ya terima resikonya gitu kan iya iya kan maksudnya gini dari awal tuh yang direbutkan satu posisi itu ya pesertanya tiga kan sebelum start juga ya pasti udah tau ya iya yang dapat cuma satu ya pasti dua ada dua peserta yang kalah gitu kan nah ini harusnya kan gimana ya orang mau berkompetisi harus siap menang siap menang siap menang siap kalah ya namanya kompetisi kan gak ngerti aku mah pucing gak pucing mending kita kacik ke neknya terus ya nextnya kita tutup dengan postingan ini nih apa namanya komentar dari kreator tiktok nih ya eh dig play jujur gue kecewa sih sama paslon 1 sama paslon 3 tapi dari kedua paslon ini gak ada atau belum yang memberikan selamat ke pasang 02 maksud gue disini tuh agak aneh paslon 1 itu pak anis at least tuh percaya 2 kali quick count waktu beliau jadi gubernur DKI putaran pertama kan dia masuk ke putaran kedua sama yang pas beliau menang ngalahin ahok waktu itu pas putaran kedua juga pak ahok juga langsung kasih selamat kan pas quick count juga walaupun nanti pak ahok juga ngomongnya selamat sudah menjadi pemenang atas quick count kayak gitu terus juga masalah paslon 3 ini pak mafud sendiri udah bilang di tahun lalu dia bilang catat ya nanti 2024 2 hari 1 hari setelah pemilu nanti pasti ada yang teriak-teriak curang dia gak ingetin capresnya ini kan lucu kalau misalkan quick count pilpres gak percaya tapi quick count buat parlemen percaya maksud gue gini loh bukan yang mendahului KPU gitu di real count ya cuman kalau udah 70% suara masuk tuh udah susah co terus kemudian lu mau sampai berapa lama lagi bikin nih masyarakat yang di bawah ini terpecah gue harap suara-suara masyarakat yang demo tuh betulan demo ya bukan bayaran kalau kayak gini yang jadi korban kan masyarakat lagi udahlah menurut gue paslon 1 paslon 3 udahlah cepet-cepet kasih selamat aja kasih closure gitu loh buat pemilu ini udah say jangan dibuat panjang-panjang lagi ya mungkin juur gue kecewa sih mungkin dua paslon yang lain belum mengucapkan selamat karena nunggu ini aja deh nunggu resmi aja deh gitu masuk akal masuk akal cuman maksudku gini kan yang dianggap sebagai junjungan itu harusnya gitu pasti suara mereka didengar oleh pendukungnya di stop stop gak usah demo-demo iya sih kecurangan info ke kita kita proses karena aku yakin para-para yang didukungnya ini kan pasti punya tim pemenangan punya tim ses punya tim kuasa hukum juga better dari kita nih majuinnya betul terus sekedar kasih info oper ke kita atau kumpulin bukti-bukti deh gitu ya kumpulin aja gitu maksud soalnya disini casenya dia sebagai junjungannya pun dari masing-masing yang demo itu tuh tidak berusaha untuk menyetop gitu jadi memang mungkin tidak ada video mereka menyuruh dibantu demo segala cuman ya kali info demo kayak gini gak nyampe tapi tidak berusaha untuk menyetop gitu gak yang kayak udah stop jangan demo-demo iya 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 biar kita yang ngeproses nih lewat jalan SOP kalau kalian menemukan infokan ke kita begitu maksudku ini kan tidak didiemin aja gitu kan iya kan jadi lebih apa ya kalau misalnya yang kata mamang tadi gitu kayak misalnya udah stop gitu kan kita tunggu aja hasilnya gimana gitu pasti pada diem dah tuh pendukungnya lebih terlihat bijaksana sih kalau gitu iya iya gitu jadi kalau dibilang oh bukan-bukan gara-gara saya gitu kan mereka bergerak sendiri iya iya tapi anda punya kuasa untuk menyetopkan mereka gitu kan karena anda yang dijunjung gitu ini tidak mengambil ini kayak kejadian waktu yang waktu itu ramai itu bingung iya gak usah jauh-jauh memang contohnya yang kemarin mas Gibran aja yang dia bilang udah kalaupun kita di fitnah di apain udah gak usah dibalas gitu bisa loh kayak gitu kan yang akhirnya banyak silent majority gitu karena gimana ya gue gak mau debat ya emang gak boleh disuruh jangan jangan balas gitu segala macam iya karena mungkin kalau misalnya sekali kita ngebalas debat itu bisa entah jadi boomerang atau kayak mana iya melah jadi retak tolong lah ya pusing kan gatel nih jambangku kita ke intermezzo aja yuk meluncur ninyo kita buka dari yang katanya ini posisi pendukung 02 saat ini ya cek cek wawo play ya Allah kok kok gak jatuh ya makasih sambil merem iya ada mayamanya sambil nunggu sambil denger berita gitu kan sambil ngopi itu kita juga ngopi tolong lah ya gemes ninyo gemes mau nanti memang beliin daunnya kita mulai next ya next ya next ya ninyo katanya ada mayam bisa beatbox ha cek cek wawo play panjang banget bersinnya aku pikir beatbox beneran ini malah lagi flu atuh mungkin kan betak 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 itu kalian tau lo mengasih pilak-pilak banyakin makan es sih kebanyakan makan es nih tapi lucu banget lagi mukanya iya lucu gemau mau mau nanti memang beliin kayu-kayu mainnya oke kita ke next ya cus ini apa nyo cek cek wawo play ya Allah pokanya ya Allah sebenernya kasihan kan iya tapi ya fakta apa ya gak 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 fakta gitu pasti gemes apalagi sabanari tadi kan Senin selasa rebuk kemudian rebuk mana telentang banget gitu perutnya mau diapain iya aku aku kalau ngeliat kucing telentang tuh bawanya pengen unyil-unyil perutnya atau gemes gemes mau gemes oke nanti mau cari keram meng kita ke Reza cus minyo cek cek wawo play mainannya begitu ya iya kelinci mainnya gitu lompat kodok ternyata tuh tuh tapi tuh ada bola gak sih enggak ijo-ijo tuh oh iya di sebelah salah cuman dia mereka main emang main seruduk-serudukan gitu lucu banget eh gitu ya gemes gemes mau mau nanti mau ngomongin kriki-kriki disininya ya gue linci oke lastnya peluncur cus yoh iya lastnya nih cek cek wawo play gak nyampe gini doang gak nyampe tangannya pakai ulet lagi gitu sambil melangkap-langkap lagi iya dia sambil serem gitu tapi gak nyampe segini doang ini apa namanya muskin ya muskin ini mahal ya pasti nih atas scottish vault ya aku dong pokoknya yang pendek-pendek itu antara muskin atau scottish vault tapi mau kamu ini mau dong nanti aku cari mengnya iya kita sekarang ke seteng itu super thanks super thanks kali ini banyak banget juga nih ada 4 yang pertama yang pertama kita buka dari saninata coba aja kalau emang berani diskualifikasi 02 58% penduduk 02 enggak akan tinggal diam pendukung oh iya pendukung kok pendukung suri makasinya udah update masalah pilpres sukses ya buat kalian salam sayang juga buat abu yang sekarang rajin hadith tapi mulur-muliknya betul lagi disambut sama facevikeling numpang komen dulu ganja reklarasi kemanangan pilgub dari dua hasil perhitungan kikot dan real count sekarang kenapa malah dimasalahin sama relawan ya iya apa tuh relawan gak liat sejak digital saat pilgub datang gitu kan berisik kalau kalah gitu kan pakai apa itu pakai lapar di mapadnya tapi yang saya masih yakin ini efek debat capres soal nilai 511 thanks nyomang dan baksani tolong lah ya nextnya dari ht thanks nyomang untuk selalu mengawal kasus ini aku jadi ngerasa punya tambahan community buat nobar dan kesel bareng liat pelaguan orang-orang yang sok teriak-teriak demokrasi padahal sedang menginjak-injak demokrasi nah nextnya disambut sama cinta Mia Melia ikut ngeramain kak malam nyomang aku terbobi-bobi kalau aku yang nyasar ke istana negara bakal jadi anak angkat juga gak ya selalu ada dari steve indarti numbang lapak kalau nyomang dan abu yang garuk-garuk mulu turut-turut cita bagi saudara-saudara yang kerja di KPPS semoga mereka yang telah gugur mendahului kita ditempatkan di tempat yang seharusnya dan semoga keluarga kita bahkan amin gak salut sama orang yang meminta pemilu ulang lah gitu ya putaran kedua lah bahkan sampai meminta untuk mendiskolifikasi salah satu capres bila pemungutan suara itu terjadi lagi katanya ya kesannya seperti dia menghargai suara rakyat yang sudah-saudah bertugas KPPS yang telah gugur iya betul iya betul-betul pakai bilang saya belum melihat kekalahan lucu dan konyol tolonglah nextnya dari meunya temen kerjaku pendukung 01 selalu bilang orang sudah ditentukan dari awal siapa pemenangnya bahasanya bikin gatel banget ditelinga dengan ditambah bumbu-bumbu lainnya kayak dinasti politik bansos cacat makamah konstitusi tapi malah memaksakan jawab persenya cuma 5 tahun di atas dia bahas penempatan PJ dan lain sebagainya dengan tendensi seolah pemilu ini disetting oleh seseorang kenapa enggak terima aja pemilu ini hasil suara rakyat rakyat temengkan ini gemes pengen bales tapi males ribut jadi kalau dia udah singgul-singgul aku cuma senyum-senyum aja sabar sabar malam kak malas afraid para pendukung presiden lain berkuar-kuar minta diulang apalagi minta yang salah satu lebih suka lipat kasih apalagi hasilnya harus legowo apapun hasilnya harus legowo dan saling dukung demi Indonesia saya trauma akibat perkataan salah satu Pak Son Timnas Indonesia malah di aduh sama Viva untung ada Pak Erick yang membujuk oh iya itu kasian banget kacau banget kok dunia persepapulan ini iya tolong lah ini rasanya berkata kasar memang kok tadi pas Pak Bopar sedikan rumah sakit enggak om daddy apa enggak ada om daddy yang enggak ada di podcast Facebook nextnya dari user kalau sampai di diskualifikasi mari kita turun ke jalan tunjukkan pada mereka siapa yang lebih banyak masalahnya sabar 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 Flavia numpang lapak kakak jujur yang pertama aku jadi salian majoriti karena malas berdebat mau di debat model gimana juga enggak mau kalah malah ntar kemana jadi runyam betul kita tanpa paksaan nol rupiah tanpa tekanan dan ancaman intinya enggak suka sama-sama yang cari kejelekan lawan untuk mendapatkan nah itu ya kebobongkang kebobongkang numpang lapak mitip lapak ya kak semoga sehat selalu kalau Pak Jokowi sudah ketemu Surya Paloma tanda-tanda banteng tahun depan benar-benar tumpang katanya tumpang mungkin ya tumpang mungkin ya kecuali Pak Jokowi ketemu mega baru wow gitu tapi kayaknya si ratu banteng yang aku itu enggak mau ngemis-ngemis ke Pak Jokowi let's see lah sehat terus ya nyomang amin sehat juga santo people soksi numpang lapak kak gampang loh pak jawabannya kenapa suara caleg lebih tinggi suara pemilihan presiden berdasarkan hati suara pilihan caleg berdasarkan fajar lagian tidak ngaca kenapa suara turun jauh selama kampanye gimana politik menjatuhkan sudah tidak berlaku lagi di rakyat rakyat sudah pada pinter betul sekarang menjatuhkan tuh di mayoritas rakyat Indonesia udah gak kemakan lagi ya Nekis Zomayu bener gak lur bener lur bener lur gak usah dipeduliin orang-orang seperti itu walaupun temen deket juga yang jelas yang menang tetap 0-2 menang satu putaran berguna yes Shirley Firdy Yanti Numpang ngomel-ngomel malam nyemang gatel jari ku mau ngeceh siapa sih bapak-bapak yang belum cuci muka itu sopuk amat mukalo butok sama kayak pikiran lo lo gak lah gua diem-diem baik alias silent majority karena males ribut lebih baik action daripada ngebacot sabar Antoni Murat terima kasih lapaknya siang nyomang kalau saya termasuk silent juga tapi saya pilih bukan karena tekanan dari manapun atau siapapun saya pilih karena dari hati itu aja nyomang kita kawal aja ini sampai pertunan dari KPU selesai terima kasih sama-sama nextnya dari Bapak Dokter Firmansyah Mamang Sikat halo nyomang siapa sih aku juga sama sih aku juga silent majority penyebabnya kan gak mau debat dosen pembimbing tesisku salah satu beda pilihan sama emak gua katanya sampai kami buat relawan yang namanya Gen YZ sinar pagi ya tidak ada uang dari pasal 02 memang kita piuh relawan menggalang dari para donatur yang dengan rela hati mendukung 02 cek deh bang di salah satu sosmed tiktok disana juga ada caca xjkt48 generasi ke 6 loh katanya menurutku etika sendiri tolak ukurnya bersifat subjektif ya kalau ada golongan yang gak suka walaupun udah berbuat baik dan sopan tetap aja ya salah tidak beretika di mata orang-orang yang tidak suka oke 26 RS Menhan telah dibangun saat Pak Gemoy menjadi Menhan dan saya tahu betul nakes nakes kan dokter salah satu penggagasnya adalah dokter benny yang berada di yang spf spp kami pun sering berdiskusi gitu kok nilai 5 dan sebelum apa ini singgen air yang bener aja gitu bener aja last of the last last ya ini dari Alvi Agatha selamat siang nyombang dan santui people maaf telat aku aku nontonnya aku jadi selam majority karena beda pendapat sama orang pemikiran kita gak sama dan sempat tribut gede makanya aku jadi saling majority aku pribadi milih 0-2 bukan karena tekanan tapi karena emang aku melihat cara kerja mereka dan visi kedepannya kayak gimana di saat yang lain pada tebar janji manis tapi 0-2 lebih ketindakan nyata langsung bukan tebar janji alasan aku gak milih 0-1 karena mereka memakai politik agama dan keluarnya fatwa yang gak milih 0-1 haram dan dipertanyakan kisahannya serta bawa malekat si Bri dan masukkan langit untuk 0-3 sorry aku gak milih mereka karena masalah orohinya aja Pak Mahfud gak bisa ngatasi dan aku sebagai ibu juga tersinggung dengan statement dia kalau ibu-ibu yang ngelahirin anak noit itu dan beretika adalah dosa bagi negara dan si putih aku masih dendam karena sebagai supporter bola aku kecewa gara-gara dia Indonesia gagal jadi tuan rumah fieldun anda apa itu anda memupuskan harapan begitu kami memupus harapan anda jadi presiden yang paling aku suka dengan 0-2 adalah mereka fokus sama diri mereka sendiri ngasih hiburan dan seneng-seneng tanpa menyenggol kubu sebelah iya seorang pas menyenggol ibu itu kayak aku mikir aduh orang ibu itu berkorban loh buat melahirkan dan habis terima kasih kepada para sultan santi yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain tunggu komen-komen bertisam-tisam bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya terima kasih sudah menonton di komen seperti biasa nyonyo dan mamang terima kasih terima kasih Ciao!